Intro Tiara Alfionita, gadis manis asal kota Jambi yang berhasil menjadi satu di antara perwakilan provinsi Jambi untuk ajang Liga Dangdut Indonesia 2021 pada tahun 2021 ini ada dua peserta perwakilan provinsi Jambi pada ajang Dangdut Bergengsi yaitu Liga Dangdut Indonesia atau biasa disebut dengan LIDA Diki yang merupakan abang kandungnya Tiara mengatakan sangat bangga adiknya bisa menjadi perwakilan Jambi dalam ajang nasional dan ia akan selalu mensupport Tiara Tiara Alfionita lahir di Jambi pada tanggal 19 Januari 2004 ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara Diki sang kakak juga mengatakan bahwa Tiara memang menyukai dunia tarik suara sedari kecil Tiara mulai mengikuti festival atau lomba-lomba nyanyi sejak SD sampai dengan SMA Tiara pun banyak menjuarai perlombaan bernyanyi ungkap kakaknya itu Gadis cantik yang berusia 17 tahun ini bersekolah di SMAN 6 kota Jambi dengan mengambil jurusan IPS Dikatakan Diki selama SMA Tiara banyak mengikuti lomba bernyanyi baik itu jenri dangdut, pop, religi dan lagi daerah Terhitung pada tahun 2019 sampai 2020 Tiara 9 kali mendapat juara pertama pada ajang bernyanyi yang diikutinya kata Diki Ada pun prestasi bernyanyi yang telah diraih Tiara pada tahun 2019 Juara 1 lomba lagu daerah Jambi diselenggarakan Museum Si Jinja Juara 1 menyanyi lagu religi di Lipo Plaza Juara 1 lomba vokal solo di SMA 4 Juara 1 FLS 2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Kota Jambi Juara 2 LSN 2N Tingkat Provinsi Jambi juga Dan pada tahun 2020 Tiara juara 1 lomba dangdut umum di SMK PGRI 2 Juara 1 dangdut pelajar Juara 1 vokal solo di SMK Yadika Juara 1 cover series di Transmart Juara 3 dangdut Melayu di Universitas Islam Negeri Juara 2 vokal solo di SMA 10 Dan juara 1 tingkat Provinsi Jambi Pada tahun 2020 Tiara menjadi peserta FLS 2N Nasional mewakili Provinsi Jambi Ucap Diki lagi Diki bercerita awal Tiara ikut Lida pada tahun 2020 Karena dengar kabar ada audisi di Jambi Tiara langsung ikut pada saat itu Alhamdulillah pada saat itu lolos tahap 1 Tahap 2 Nah pada tahap 3 Terpilih berangkat ke Jakarta 5 orang untuk juri artis Ujar Diki Diki Sangkaka mengatakan saat berangkat ke Jakarta Tiara satu pesawat dengan Hari Lida, Airpan dan lainnya Nah pada tahap di Jakarta itu Yang terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi Ada 2 orang yaitu Hari dan Airpan Lanjut Diki selang 1 tahun Tiara mengikuti kembali audisi Liga Dangdut Indonesia 2021 Dan berhasil mewakili Provinsi Jambi Alhamdulillah kali ini lolos untuk mewakili Provinsi Jambi Ucapnya Diki mengungkapkan Tiara paling suka lagu-lagu Lesti Seperti kulepas dengan ikhlas, gejorah dan tiran Saat ini Tiara ada di tahap top 70 ajang Lida 2021 Diki pun mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Jambi untuk mendukung adiknya Tiara Ya, semoga Tiara Gila 2021 ini bisa terus berlanjut ke top-top selanjutnya Bukan hanya saya, keluarga, pihak sekolah juga berharap seperti itu Ungkap Diki Semoga Tiara bisa mengharumkan nama Provinsi Jambi Ungkasnya lagi Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung Tiara Gila Lida Perwakilan dari Provinsi Jambi Baik dari SMS maupun 4D aplikasi Shopee Itu saja informasinya Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh